Intro Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100 وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدَ فِي الْأَرْضِ مُرَغَ مَنْ كَثِيرًا وَسَعَهِ dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah barang siapa yang berhijrah di jalan Allah maka ia pasti akan mendapatkan solusi-solusi yang banyak dari hal-hal yang dia tinggalkan di permukaan bumi ini ketika dia keluar dari pekerjaannya ketika dia tinggalkan hobinya yang mungkin haram itu ketika dia mengatakan kata tidak untuk uang haram ketika dia putuskan hubungan yang tidak diri dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah janjikan مُرَغَ مَنْ كَثِيرًا dia akan mendapatkan solusi yang sangat banyak banyak kathira bukan satu bukan dua bukan tiga bukan empat kathira dan seluruh kelapangan kelapangan dalam masalah rizki kelapangan dalam masalah iman kelapangan untuk beribadah kepada Allah kelapangan untuk sujud kelapangan dalam berukuhah islamiyah kelapangan dalam membangun rumah tangga membangun keluarga sakidah, mawadda, warahmat hidupnya akan diberkahi oleh Allah ini qalallah ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala kata ini ini layak untuk diperjuangkan kata ini itu layak untuk menjadi hashtag untuk jadi viral di dalam kehidupan bermasyarat kita karena kata ini memberikan jaminan kebahagiaan jaminan ketenangan jaminan kelapangan bagaimana tidak bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inni muhajurun ila rabbi innahu huwal azizul hakim sesungguhnya aku berhijrah ke Rabku saat kita berhijrah kita bukan berhijrah ke orang kaya kita bukan berhijrah ke orang-orang terkenal kita berhijrah kepada pencipta alam semesta ini kita berhijrah kepada yang punya Jakarta yang punya Asia yang punya dunia al-aziz yang maha perkasa gak ada yang bisa ngalahin zat yang kita berhijrah kepada dirinya dan di waktu yang sama al-hakim yang maha bijak mungkin ada kerikil dalam saat kita hijrah tapi itu ada hikmah mungkin kita gak langsung kaya kita harus jatuh dulu mulai start dari nol tapi yang mentakdirkan episode itu dalam kehidupan kita al-hakim pasti ada hikmah makanya orang-orang beriman selalu mengatakan Rabbana makhalak tahada batila Rabbana wahai rob kami engkau gak mungkin menciptakan hal ini tanpa ada alasan tanpa ada hikmah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!